This is super clean house di Wiguna Aku gak sabar liat dalemnya kayak apa Selain lokasi Yang paling penting itu juga Keindahan atau keestetikan dari rumah Yang akan kita tinggali Kalau teman-teman semua lagi cari-cari rumah Belum ketemu yang pas karena Kondisi lingkungan atau mungkin kondisi rumahnya Masih belum seindah yang teman-teman Bayangin nah salah satu rumah Yang kita lihat hari ini Ini mungkin jadi jawabannya ya kenapa Karena waktu aku lihat kesini teman-teman Ini benar-benar nyaman, cozy, kekinian Dan yang paling penting adalah estetik Jadi kita mau bermain interior apapun Mau ngecat ulang dan lain-lain Itu masih sangat bisa karena semua warnanya netral Dan sangat bisa untuk di eksplor Oke nah Wiguna ini sendiri Dekat kemana yang paling penting dekat ke UPN Jadi kalau mau cari rumah dekat UPN Dekat rungkut, dekat tol tambak sumur Terus dekat ke daerah Pondok Candra Nah salah satu tempatnya adalah di Wiguna ini Ya perumahan yang lama Dan kita sudah lihat di sekitar sini sudah banyak sekali penduduk Jadi kalau teman-teman benda ke sini sudah pasti punya tetangga Oke kita bahas dulu lingkungannya Rauh jalannya sudah pavingan kayak gini teman-teman cantik ya Dan sekitar 7-8 meteran Ya bisa dilalui dua mobil Dua mobil dan masih ada beberapa space juga Cuma di depan setiap rumah itu masih ada barengnya sedikit untuk taman-taman atau penghijauan Lanjut kita ke sebelah sini kita lihat dulu fasadnya teman-teman Nah fasadnya ini memang gak neko-neko ya Bener-bener minimalis Warnanya abu-abu dan putih Jadi bener-bener kelihatan clean gitu ya Kelihatan cute banget gitu Tapi untuk area pagarnya ini warnanya hitam dan bisa dilipat Jadi kalau kita lihat ke sebelah sini area karportnya juga kelihatan lebih lega gitu ya Nah rumah ini sendiri dari jalan itu naik sekitar 30-40 cm Dan tenang aja gak akan banjir Karena di sini selokannya irigasinya sudah oke Bahkan sudah rapi tertutup oleh plat besi ini Oke kita langsung masuk ke sebelah sini Rumah ini ukurannya 6x15 atau 90 meter persegi ya Rumah yang luas dengan luas bangunan sekitar 50 meter persegi Ini adalah area karportnya bisa diisi untuk satu mobil ya Dan beberapa kendaraan mobil besar ini bisa masuk Terus yang enak di sini adalah penghijauannya sudah tersedia semua teman-teman ya Meskipun rumahnya minimalis tapi ada sentuhan nature-nya Atau sentuhan tropisnya sedikit Ada di sebelah kanan sebelah sini masih ada tanah sisa ya Dan sudah ditanam-tanami Ada beberapa lampu juga spotlight untuk nge-highlight tumbuhan-tumbuhannya pada waktu malam hari Jadi di bagian depan gak seberapa gelap Di sini ada beberapa operational air juga Di sebelah sana kanan sudah ada sanyu Terus di sebelah kiri sudah ada keran tandon air berserta dengan meteran air Nah untuk florinya sendiri ini flat ya teman-teman Jadi sudah rapi terus pakai granit nih Tapi granitnya kasar ya Jadi gak licin ketika kena air Oke kita lihat lagi fasadnya teman-teman Memang di sini gak banyak permainan ya Permainannya cuma cat aja dan beberapa bingkai yang ada di bagian atas dan samping Tapi ini sudah kelihatan minimalis banget Apalagi ketambahan satu kaca yang besar kayak gini Sliding window ya Yang bisa untuk acara-acara Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada selamatan Atau ada acara di rumah ini bisa dibuka Sehingga ruangannya bisa lebih lost dan anginnya bisa lebih masuk banyak Oke yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya Kalau dilihat dari depan pintu rumah ini itu jadi highlight juga ya Di tengah warna-warna yang soft pintunya kelihatan mencolok sendiri Yaitu warna coklat kayu kayak gini Jadi memang ada sedikit sentuhan nature-nya selain di tumbuhan tadi Nah waktu masuk teman-teman kita disajikan langsung dengan satu area open space Yang lost banget kayak gini Teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan Bisa tetap di lostkan seperti ini Mau disekat pun juga bisa ditambahin sendiri Nah untuk lebar dari ruangan ini sendiri sekitar 3 meter teman-teman Jadi masih enak Mau dikasih sofa, mau dikasih TV, buffet Di sini masih sangat bisa Dan rumah ini hadapnya ke utara Jadi masih tetap adem teman-teman Nah ini siang anginnya juga berasa sejuk ya Bisa masuk ke dalam rumahnya Untuk tinggi silingnya sekitar 3,8 meter Jadi sudah enak lega Di sini udaranya pun sirkulasinya ya Selain ada jendela banyak Di tengah sini enggak mengap teman-teman Oke ditambah lagi dengan warna putih di catnya Jadi biar sematanya kita bisa lebih kelihatan luas lagi Gitu ya Nah untuk floor-nya sendiri ini 60-60 Ada motif-motif marmer emasnya kayak gini Jadi lebih kelihatan mewah gitu ya Kalau teman-teman disini pengen rumah yang agak sedikit kelihatan mewah Di bagian dalamnya Nah rumah ini oke banget Tinggal nanti ditambahin aksesoris atau interior Yang ada coklat-coklatnya maupun yang ada emas-emasnya ini oke banget Nah di rumah ini dilengkapi oleh 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Karena cuma 1 lantai Kita lihat di sebelah sini Uniknya di rumah ini Siling di setiap kamarnya juga sama seperti di ruang tengah tadi teman-teman Yaitu sekitar 3,8 meter Untuk instalasinya semua juga sudah terpasang Ada instalasi listrik AC di sebelah sana Dan tidak lupa ada jendela Yang langsung bisa melihat taman yang ada di samping tadi Oke banget ya Nah di depan kamar ini Sudah tersedia 1 kamar mandi Yang bisa dipakai untuk semuanya Nah kamar mandi ini juga cukup luas Ada shower di sebelah sana Dengan rangka warna hitam ya Terus untuk klosetnya Kloset duduk sudah Terus untuk bagian atasnya Masih ada saluran untuk water heaternya Jadi kita tinggal masang aja Pintunya pun sudah pintu aluminium ya Nah kalau tidak contoh sama desainnya Teman-teman bisa tambahin stiker sendiri Jadi minor banget Nah yang aku suka semua pintunya Itu punya structure line kayak gini Nah ada motif kayu-kayu sama kayu depan ya Cuman ada teksturnya garis-garis Nah ini nambahin rumah ini Jadi kelihatan lebih elegan lagi teman-teman Kamar kedua juga punya ukuran yang sama Sekitar 3 meter kali 2,5 meter Dengan ceiling yang sama Fasilitas yang sama Dan ada jendela yang langsung terhubung Ke area outdoor bagian belakang Yuk kita sekarang coba kesana ya Di area tengah dan area belakang Dibatasi oleh satu window sliding kayak gini Sliding window Aluminium pakai Dexon ya Jadi sudah berkualitas Ini enak karena langsung benar-benar kelihatan luas Dan anginnya masuknya juga luasa Nah ini adalah area dapurnya teman-teman Ya dapurnya sudah ada kompor Nanti langsung teman-teman dapetin ini juga Kompor, washtafel, sinknya juga lumayan oke Dan area dapurnya juga lumayan luas Kita tinggal tambahin kabinet bawah Dan kabinet atas Dan warna disini memang banyak margel-margelnya kayak gini ya Jadi tetap kelihatan elegan Nah waktu kita lihat ke depan sini Masih ada lahan yang luas kayak gini teman-teman Oke penghijauannya masih ada Kalau mau buat jemur-jemur baju Masih bisa di sebelah sana Kalau gak mau kelihatan dari depan Terus kalau mau dibikin kamar juga masih ada spotnya Mau dibikin kolam-kolaman Juga sangat bisa Mau dibikin ruangan lagi untuk gudang Masih sangat bisa Karena lahannya masih ada Gak lupa ya Di sebelah sini sudah ada keran Kalau misalkan teman-teman butuh Untuk area service Oke Rumah ini sudah SHM, IMB, dan BBB Lengkap semua Jadi kalau kita mau ambil rumah ini secara KPR Masih sangat bisa Listriknya 1300 Dan airnya sudah PTHM ya teman-teman Rumah ini harganya 950 juta Dan masih bisa nih go Under 1M ya Suratnya surat Surabaya Deket ke area UPN dan sekitarnya Rumahnya ready Jadi kalau teman-teman Cari-cari sana sini Belum ada ketemu yang ekstetik Nah salah satunya mungkin rumah ini Jawaban buat teman-teman semua Oke Langsung kalian dibawa ini Untuk survei sama-sama Foring Jadid Supaya teman-teman gak kehabisan Karena cuma satu unit aja Oke Langsung segera kontak ya Daripada ngekos Ya lebih baik kita punya rumah Yang dekat dengan kampus Yang dekat dengan kampus Diket ke arah Yang kemudian Yang kemudian Dannya Asland